Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu'ala asrafil amyayu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, ini panggakan Nomo Kulo meniko Purnomo, Pak Purnomo, oke Dari mana, Bapak? Dari mana? Kulo saking alamat di meniko Purworejo, Kecamatan Bagelen, Desa Kalirjo, Pak RT 06 RW Stunggal Purworejo, Pak Kalirjo Alhamdulillah, Pak Kulo terharu Kulo awit Keluarga Kulo meniko Mireng Bapak Ustadz Sukino Wanten Radio, Pak Sampun dangusanget Antawes kali hewu sedoso, Pak Amargi keluarga kulo niku saking ngedering saking manaipun bojo kulo niku saking stres pak Amargi ngejak wanten merikin iku dereng kulo laksanakan Oh Lagi bojo kulo merikin iku Oh Tersih trauma niku Tapi kepengen ngeriki ngantok stres G Padahal disi sampeyan sing demo MTA nanti kata Nanti jatuh turun niku ngembatan burun, Pak Nanti jatuh turun niku ngembatan burun, Pak Nanti jatuh sampeyan niku Niki jatuh ronokora gelem Tpn malah demo MTA nanti kata Niku kota Purworejonepun, Pak Kulo kan pelosok ipun Oh Lalu niki terus terang mantan takmir, Pak Walung tahun caca ipun Gandeng kulo mirahkan, Bapak Ustadz Wanten Radio Kulo akhirnya kulo colakan, Pak Nge, kulo colakan Sebab tenggian kulo niku tseh primitif, Pak Kenapa? Niku adurajir Niku kulo ngembatan seluruh desa, Pak Niku kan dadas mudin Akhiripun baca kulo sebutan kulo Mata nanti tenggriyoma pun ngamuk, Pak Niku akhirnya kulo langsung teras digi Dugim beriki Yoww sesu tak jai Kapan wendewi rejeki Kulo ngatan Alhamdulillah kulo tumut remen sangat Gedongi pun megah Saestu Kulo remen sangat mugi-mugi Saket istiqomah, Pak Ya Keluarga kulo Terus bucuk sampean Untuk obat temeriki Mugi-mugi mawan, Pak Niki njuk plong Wanten, Pak Penang Nyatanya pun wawu Sewaktu kulo Dinten Jumat Sonten kulo Wanten Jogja Juga Mugi-mugi mawan seneng banget Meruket piku Laman, Pak Alhamdulillah Gede Gede Wanten Jogja, Pak Dilalah Kulo apusi Yosesu Nek Misalnya Anak Dwi Sudah Insya Allah Sekalian Tenggene Bapak Ustadz MTA Gelongot Akhirnya merangkul Langsung Alhamdulillah 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 Pak Kulo Niki Sumpah Dos Ijiri Kulo Niku Saket Saket Mantun Mangganipun Sakwang Sulipun Sakeng Beriki Pak Namini Pun Ros Mining Sih Pau Sonten Layar Sentuh Niku Cantik Sekali Pak Niku 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 Npampun Pak Niki Sengajeng Kulo Tangletakan Amargi Sampun Kulo Saket Kelaksana Nangganipun Adaripun Bojo Kulo Mugi Saga Istiqomah Saanak Keluarga Kulo Awet Kulo Menikah Dicemoh Pak Sedih Sonik Mandan Kulo Niku Ngersepi Ayat Ayat Saking Bapak Sukino Oh Jogak Amin Ayat Ayat Kulo Bersambung Ayat 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 Saking Al-Quran Ayat Saya Buat Ayat 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 Saya Baca Sendiri Surat Ayat Ini Kamu Baca Sendiri Akhirnya Kulo Ayat Ayat Sampun Tegang Buku Pak Bilih Bilih Lingkungan Badai Tanglet Nopo Nopo Niki Ayat Mungkin Nek Jenengan Kok Mboten Saget Mange Kulo Jelaskin Niki Ayat Laskulo Nasi Rok Dati Tamir Konyuk Koy Matuki Kepri Wih Wang Si Rok Dison Jejeki Sak Kabay Deso Yus Muge Muge Gusta Allah Yang Kamparing Kulang Mata Bagus Dunia Oram Tuh Dati Tamir Tamir Kemarin Seng Diajar Tamir Orang Jejek Mulai Dicejeki Jadi Diceki Dicejeki Gitu Nek Kulo Termasuk Istiqomah Kulo Ngajinipun Langsung Gitu Sepindah Niki Pak Kulo Senggih Sake Sepindah Niki Kulo Ngesan Niki Buruh Tani Pak Nek Wone Andung Pak Nek Rien Ikut Dato Smoten Mula Mulia Kulo Pak Kulo Mata Kurun Terus Terang Nek Niku Nyun Pak Pak Yang Kalo Letakkan Mungkin Mungkin Manggih Kulo Wangsul Haking Mereki Sopat Bojok Kulo Saget Waras Saget Beberayan Saget Menopo Kaki Konco Turum Melih Mungkin 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 Kulo Badi Nyun Presa Nyun Niku Al-Quran Mungkin Masuk Ayat Muhammad Surat Kawan Ayat Gangsal Demugipitu Pak Mugi Mugi Kange Kegiatan Kulo Sak Keluarga Kulo Cekap Sama Wassalamualaikum Warahmatullahi Baru Wabarakatuh Coba dibaca Ayat Ayatnya Sebentar dulu Bapak Apa itu Kamu dari mana Saya dari Comal Ya Comal Comal Ya mari ada Pak Ustadz Saya mau bertanya Perkenalkan Nama saya Alven Diwari Apa Alven Alven Saya itu Pernah Membaca Hadis Yang berbunyi Bagi Orang Yang menghafal Al-Quran Terus Lupa Itu Akan Mendapatkan Dosa Hadis Itu Sohe Atau Tidak Ustadz Ya Sudah Sudah Ayo Surat Surat 47 Ayat 4 Sampai 7 5 Sampai 7 5 Sampai 7 Ya Ayat Ladi Na Amanu Intan Surullah Hayans Surkum Wayus Sabit Akdam Akum Allah Akan Memberi Petunjuk Kepada Mereka Dan Memperbaiki Keadaan Mereka Dan Memasukkan Mereka Kedalam Surga Yang Telah Diperkenalkannya Kepada Mereka Wahai Orang-orang Yang Beriman Jika Kamu Menolong Agama Allah Nisaya Dia Akan Menolongmu Dan Meneguhkan Kedudukanmu Apa Ini yang ditanyakan Coba Ayat itu Dipatah Daerah 4 Al-Fatihah Al-Fatihah Dhalika Walau Yashak Allah Lantas Oramin Walakin Liyabluwakum Ba'dukum Biba' Waladzina Kutilu Fisabil Lillahi Falayyudilla A'malahum Terus Setelah ayat 5 Dibaca Sayahdihim Wayuslihbalahum Wayudakhiluhum Al-Jannah Ta'arrafah Lahum Ya Ayyalladzina Amanu Intansurullaha Yansurkum Wayusabit Akdamakum Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir di medan perang Maka bukulah batang leher mereka Selanjutnya Apabila kamu telah mengalahkan mereka Tawanlah mereka Dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka Atau menerima tebusan sampai perang selesai Demikianlah Dan sekiranya Allah mengendaki Nisaya dia membinasakan mereka Tetapi dia hendak menguji kamu satu sama lain Dan orang-orang yang bukur di jalan Allah Allah tidak menyianyiakan amal mereka Allah akan memberi petunjuk kepada mereka Dan memperbaiki keadaan mereka Ya ada itu dulu Jadi orang yang berjalan Berjuang di jalan Allah Allah tidak akan menyianyiakan amal mereka Tidak ada orang berjuang di jalan Allah Amalnya sia-sia itu gak ada Tidak akan disia-siakan Malah Allah akan memberi petunjuk kepada mereka Siapa yang berjuang di jalan Allah Allah tidak akan menyianyiakan amal mereka Terayat 5 menerangkan Allah akan memberi petunjuk Wadamu Jadi Saya dihim Wayuslihu balahu Allah akan memberi Pimpinan atau keadaan mereka Dan memperbaiki keadaannya Allah akan memberi petunjuk Orang yang berjuang di jalan Allah Diberi petunjuk kepada Allah Disamping itu Akan memperbaiki keadaan mereka Ya Akan diurusi oleh Allah Diberi petunjuk Diperbaiki amal kebaik Amal-amal perbuatannya Tidak kafir tadi Setelah jadi Orang Islam berjuang di jalan Allah Perbuatan yang jelek-jelek Menditinggalkan Jadi Karena mendapat petunjuk Allah Amalnya menjadi amal-amal yang baik Mampak Allah memperbaiki amal perbuatan mereka Terus Saya 6 Dan memasukkan mereka Kedalam surga Yang telah diperkenalkannya Kepada mereka Setelah Perbuatannya diperbaiki Diberi petunjuk oleh Allah Akhirnya nantinya Akan dimasukkan oleh Allah Kedalam surga Jadi surga itu Ditempuh dengan amal kebaikannya Petunjuk dari Allah Menjadi orang yang beriman Terus beramal soleh Masuk surga nanti Saya 7 Wahai orang-orang yang beriman Jika kamu menolong agama Allah Nisaya dia akan menolongmu Dan meneguhkan kedudukannya Ini janji Allah pada orang yang beriman Ini janji Allah pada orang yang beriman Ini janji Allah pada orang yang beriman Kalau kamu menolong agama Allah Yang surga Allah mesti menolong kamu Pasti itu Kalau Allah berjanji Tidak pernah mengingkari Kalau kamu ingin mendapat pertolongan Allah Tolonglah agama Allah Kalau kamu menolong agama Allah Dengan sungguh-sungguh Allah pasti menolong kamu Dan meneguhkan pendirianmu Punya pendirian yang teguh Yang mantap Tidak mingrang-mingring Tidak aju racer Orang aju racer itu Tidak punya pendirian Ya Tapi orang yang pendirian Diteguhkan oleh Allah Tidak aju racer Yang hak pegang hak Yang batil Singkiri itu batil Tidak pernah mencampur adukan Yang hak dan yang batil Orang yang mencampur adukan Yang hak dan yang batil Itu menunjukkan Orang itu tidak punya pendirian yang teguh Ya Maka sekalipun Melakukan atau megang teguh Apa itu Agama Allah Menegakkan agama Allah Dengan sungguh-sungguh Akan dihadapi Apa rintangan Cobaan Bahkan ujian Bahkan mungkin Penganiayaan Dan sebagainya Dia punya pendirian yang teguh Sudah mudah luntur Itu yang maksudnya Ya tujuh itu Ya terus Ya Ya doanya tadi Tentu-tentu Katanya sudah Sampai di Jogja Sudah sembuh Sudah Jogja Sudah ngerangkuli kamu Tinggal nanti pulang di rumah Kan harus tinggal Nah ya sudah lah Sudah baik Ya mudah-mudahan lah Laya Koran ini memang Obat Al-Quran itu Katakan oleh Allah Ashifat 5 Sudur obat Nyakit dalam hati Ya mungkin Istimu mendengar radio Lewat TV itu Kena siraman-siraman Koran Hatinya merasa Senang Diobati dengan Al-Quran itu Tapi Suaminya kok Masih anggelmen Butuh Ngerti Pengajiannya Sana Sumbernya radio Itu kok anggelmen Nah nanti Mikirnya Stres Ganteng suaminya Dimintai Kusin Tidak mau Nuruti Ya dimintai Turuti Genti Nah sekarang Sudah menuruti Ya nanti Di rumah Dituruti lagi Nah obatnya kan Gampang Mau diajak Kesini Ajak Disini Ketemu Dulur-dulurnya Banyak Ya Sudara-sudaranya Banyak Dari berbagai Daerah Penjuru Kalau tadi Dari Mana tadi Purworejo Dari Purworejo Dari Purworejo Juga ada Dari Pangenjurutengah Ada Dari Bayan Ada lagi Dari Pituruh Ada semua ini Ya Dari Pituruh Kemudian Dari Pangenjurutengah Ada Terus Dari yang Kemarin Waktu banjir Itu mana itu Ya Satu 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 Langsung Ke Purworejo Itu Melapak Itu Ada Ya Inilah Maka Alhamdulillah Ketemu Sudara-sudara Kita Banyak Yang Seiman Sejalan Yang Dikaji Quran Yang Dicintainya Mencintai Quran Dan Sunnah Suatu Modal Untuk Kebersamaan Hidup Mencapai Kebahagiaan Dini Dan Akhiratnya Ya Mudah-mudahan Nanti Di rumah Nah Setelah Dari Sini Ya Lebih Masalah Lagi Dan Tidak Kapok Jadi Datang Kesini Lagi Ya Kemudian Hadis Yang Merangkan Kalau Sudah Hapal Quran Lupa Lupa Berdosa Lupa Kok Dosa Gimana Nabi Kita Mengatakan Orang Yang Lupa Itu Penanya Di Angkat Ya Maka Yang Kamu Baca Yang Kamu Ucapkan Tadi Bukan Hadis Kalau Ingin Tahu Hadis Sohkai Apa Tidak Hadis Yang Sesungguh Dibak Kemari Nanti Kita Cek Kebenarannya Tapi Kalau Seperti Yang Kamu Katakan Itu Tidak Masa Akal Lupa Dosa Itu Gimana Mungkin Orang Membaca Al-Quran Hapal Quran Tapi Melupakan Lupakan Fungsi Al-Quran Itu Katanya Ya Allah Tunjukkanlah Jalan Yang Lurus Tapi Kalau Diajak Mengikuti Quran Malah Tidak Mau Mengikuti Jalan Yang Sesat Itu Mungkin Itu Maksudnya Maka Hadis Nanti Dicek Dulu Kalau Kita Sholat Ya Allah Tunjukkanlah Jalan Yang Lurus Allah Sudah Katakan Quran Ini Jalan Yang Lurus Quran Itu Yahdi Bihillahu Manitab Arid Bana Subul Salam Wayuk Rijuhum Minadulum Hati Lan Nuri Bih Nihi Wayah Dihim Hila Sirotim Mus Hakim Quran Ini Jalan Yang Lurus Maka Kalau Kita Hapal Al-Quran Ya Tetapi Kita Mengabaikan Isinya Quran Menghafal Perbuatannya Jauh Dari Al-Quran Ya Dosa Dosa Quran Dipetunjuk Cuma Dihafal Hapal Dipahami Diamalkan Kalau Hapal